Intro Karena melanggar undang-undang tentang penggunaan alat komunikasi radio, puluhan alat komunikasi radio jenis HT dan mesin transmisi radio tanpa izin yang beroperasi di wilayah NTB dimusnahkan langsung oleh Balai Monitor SFR Mataram dengan menggunakan palu hammer dan alat berat. Pemusnahan dilakukan sebagai bentuk efek jera terhadap lembaga atau perusahaan yang tidak melakukan perizinan. Kepala Balai Monitor SFR Mataram, Ikomang Sudiarta mengatakan, puluhan alat komunikasi radio tersebut hasil penyitaan terhadap lembaga atau perorangan yang tidak melakukan perizinan. Padahal pihaknya telah berapa kali memberikan peringatan dan keringanan agar segera melakukan perizinan. Ini pun proses yang kita lakukan bertahap, yaitu dari proses pembinaan awalnya, kita melakukan pemberian kesempatan kepada yang bersangkutan untuk pengurusan izin, pada akhirnya tidak terpenuhi semua. Ini tindakan kita terakhir melakukan pengurusan. Dan tidak mungkin juga dilakukan penyidikan, karena sudah ke darah waksa, karena waktu penyidikannya lebih dari 10 tahun. Itu yang kita lakukan. Akibat melanggar Undang-Undang Penggunaan Komunikasi Radio, sedikitnya ada 6 orang yang sudah diproses hukum di Pengadilan Negeri Mataram. Dari Lombok, Tim Liputan Diamond melaporkan.